Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa like dan subscribe channel ini Untuk mengetahui info sepak bola Indonesia terbaru Terima kasih Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang Beberapa kali Malik Reseldi dan Lulinha mendapatkan peluang Namun bola sepakannya belum bisa membobol gawang Hernando Aris Utaryadi Begitupun dengan Paulo Victor Yang beberapa kali mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih melenceng ke samping gawang Kendati bermain saling menyerang Sampai fluid babak pertama berakhir, kedudukan kosong-kosong pun tidak berubah Dan pada babak kedua Di menit ke-62, Leo Lelis berhasil mencetak gol Dan membawa Persebaya Surabaya unggul 1-0 untuk sementara atas Madura United Tertinggal 1-0, Madura United langsung menaikkan tempo permainan cepat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!